Intro Halo guys, selamat pagi ketemu lagi dengan saya Putra dari Trinada Music Channel pokok bahasan kita kali ini kita akan membahas masalah cara bagaimana cara pegang kot ada 3 bentuk cara pegang kot atau kita masukkan dalam istilah 3 bentuk cara pegang kot yang betul untuk memudahkan kita dalam memainkan piano jadi kalau kemarin-kemarin kita waktu awal-awal mula kita belajar teman-teman pegangnya baru bentuk 1 aja baru bentuk 1 semuanya baru bentuk 1 yang teman-teman pegang kot itu sekarang kita akan mempelajari 3 bentuk jadi bentuk 1, bentuk 2, bentuk 3 atau balikan 1, balikan 2, balikan 3 nanti kalau teman-teman menguasai cara 3 bentuk ini ini nanti akan mempermudah teman-teman untuk memainkan musik sesuai yang teman-teman inginkan mari kita langsung aja pada tema latihan kita teman-teman kita langsung latihan ya jadi tadi yang kita puas adalah 3 bentuk cara pegang kot untuk memudahkan kita dalam memainkan piano kalau kemarin kita mempelajari kot dasar itu adalah seperti ini jadi kita pegang kot C, kot C itu adalah terdiri dari Do, Mi, Sol atau kalau kita aplikasikan di tut yang ada di piano adalah C, E, G yang disebut C, E, G dengan cara pegang seperti ini ini disebut dengan bentuk 1 atau balikan 1 kita akan mempelajari balikan 2 dan 3 kalau balikan 1 sudah kalian semuanya lakukan seperti ini ini balikan 1 ini ini cara pegang kot balikan 1 atau bentuk 1 bagaimanakah cara pegang kot bentuk 2? sama kita tidak akan memegang note yang lain selain dari Do, Mi, Sol atau C, E, G yang kita pegang tetap C, E, G untuk kot C ini jadi kita contohnya untuk kot C dulu aja teman-teman ya nanti untuk kot yang lain sama caranya seperti ini ya kita pelajari kot C dulu sebagai pelatihan awal kita untuk pelatihan balikan ini C bentuk 1 Do, Mi, Sol akan tetapi untuk bentuk 2 bukan Do, Mi, Sol tapi dimulai dari unsur yang kedua atau dari Mi jadi kita akan memainkannya untuk yang cara megang kot yang kedua ini kot C adalah Mi, Sol, Do jadi kita pegang Mi, Sol, Do sama ini C juga ya yang kanan Mi, Sol, Do ini bentuk yang kedua ya bentuk yang kedua Mi, Sol, Do atau dimulai kalau rumusnya dimulai dari unsur kedua tiga dan satu kalau bentuk 1 rumusnya adalah 1, 2, maaf 1, 3, 5 rumus yang kedua 3, 5, 1 dibalik atau kalau kita bentuk dalam sebuah kunci C, E, G itu adalah bentuk 1 sedangkan bentuk kedua adalah E, G, C oke teman-teman ya E, G, C saya jelaskan lagi bentuk yang kedua cara pegang kot adalah kalau kot C adalah dimulai dari nada yang kot unsur yang kedua yaitu E atau Mi E, G, C oke, paham ya teman-teman ya kalau bentuk 1 C, E, G atau Do, Mi, Sol kalau cara pegang kot bentuk yang kedua adalah Mi, Sol, Do atau E, G, C ini bentuk yang kedua atau pegang kot C paham ya teman-teman sampai disini sekarang kita akan mulai ke bentuk yang ketiga bentuk yang ketiga tentu teman-teman sudah punya bayangan ya bentuk yang ketiga kita mulai dari Sol atau dari unsur yang ketiga unsur nada yang ketiga Do, Mi, Sol pegang C-nya kita dimulai dari Sol contoh Sol, Do, Mi ini teman-teman ya kalau bentuk 1 Do, Mi, Sol bentuk kedua Mi, Sol, Do bentuk yang ketiga ini tetap semuanya namanya kot C tapi memegangnya ada 3 macam bentuk pegangannya ya bentuk 1 bentuk 2 bentuk 3 ya tujuannya apa teman-teman latihan seperti ini nanti kalau kita gunakan dalam bermain elektron nanti ya misalnya kalau teman-teman sudah bisa pakai musik yang ada musiknya seperti ini contohnya itu sangat berguna sekali untuk perpindahan kot ya misalnya kalau kita pegang kot C seperti ini ya kita sudah balikan ini bukan bentuk 1 ini ini bentuk berapa teman-teman ini bentuk 3 ya kita sudah memegang C dengan bentuk 3 ya megang kita pindah ke G bentuk 1 pindahnya gak jauh-jauh ya oke seperti itu kalau kita pegang C disini juga bisa ya lihat ini bentuk 1 sama kotnya sama bunyi C kalau kita mau berpindah ke G maka G yang kita pegang adalah bentuk balikan kalau G yang kita pegang adalah bentuk balikan 3 contoh tuh itu kalau kita gunakan untuk bermain elektron penting sekali sistem balikan kot ini kalau kita memegangnya hanya bentuk 1 aja kita akan loncat-loncat nanti padahal kalau kita bisa balikan maka kita gak perlu loncat ya contoh C mau pindah ke F ya mau pindah ke F cukup dengan balikan 3 gak perlu loncat seperti ini kalau kalian tidak mau pelajari sistem bentuk 3 bentuk ini atau 3 balikan ini maka kalian akan meloncat-loncat cara pegang kotnya C mau pegang ke G loncat seperti ini jauh teman kalau kalian baru latihan nanti cenderung akan kepreset nanti ya tapi kalau kalian sudah mempelajari sistem balikan untuk pegang kotnya ini maka kalian gak akan menemui kesulitan karena contoh dari C kalian mau pindah ke F gak harus semuanya dipindah contoh C gak harus semuanya dipindah gini karena apa di dalam unsur F ada unsur C mana yang harus dipindah yang dipindah cukup dua jari ini ya karena F juga mengandung nada Do contoh apa aja sih unsur yang di F F ada Do nya juga perhatikan Fa La Do berarti kalau kalian dari kunci C mau pegang F maka kalian gak perlu dipindah semua yang Do tetap disini aja yang dipindah hanya yang Fa dan La nya aja yang di Mi dan Sol dipindah di Fa dan La ini sudah menjadi F ini bentuk balikan jadi yang kita gunakan balikan berapa F nya F nya balikan 3 ya jadi sesuai kebutuhan teman-teman kalau kalian mau memindahkan dari apa C ke G ya atau dari C ke F itu sesuaikan kebutuhan contoh kalau kita mau pindah ke E kalau kita mau pindah ke E bagaimana pegangnya ya E tempatnya disini ya contoh kalau sistem kita pegang masih seperti ini maka kita cenderung akan berpindahnya seperti ini teman-teman ya contoh ya ini E kan seperti ini kalau kita pegang E seperti ini ya C ya mau pindah ke E berarti kita menggunakan balikan kalau kita gak menggunakan balikan kita loncat seperti ini padahal di dalam kunci E itu ada ada dua unsur kunci C contoh ini kan C E serikan E seperti ini E E B yang dibutuhkan hanya tambahan B aja untuk bisa berubah menjadi chord E dari C C C mau ke E gak perlu loncat seperti ini cukup pindah aja ya ya yang ini dipindah satu kesini sudah bisa menjadi E itu pentingnya kalian belajar rumus untuk balikan atau tiga bentuk cara pegang chord ini ya untuk memudahkan kalian agar jangkauannya gampang contoh C F kalau kalian tidak belajar balikan maka pindahnya kalian seperti ini C B C B mau C ke F lihat loncat seperti ini kejauhan teman-teman ya jadi kalau kalian baru latihan kalau tidak belajar balikan ini maka kalian akan kejauhan berpindahnya ya untuk seperti ini ini yang kita bahas chord ya bukan bagaimana cara bermain piano bukan tapi cara pegang chord ya baik tangan kiri maupun tangan kanan cara pegangnya seperti itu teman-teman ya jadi seperti itu saya harap teman-teman paham ya atau saya ulangi sekali lagi agar lebih jelas ya saya apa rangkum dari yang saya sampaikan tadi untuk pegang balikan satu sama seperti ini yang kanan juga balikan dua balikan tiga jadi itu yang perlu teman-teman pelajari semoga latihan kali ini bermanfaat dan jelas buat teman-teman kalau memang belum jelas nanti boleh chat ke youtube saya atau nanti materi apa yang teman-teman butuhkan nanti biar saya share ke youtube teman-teman ya oke demikian teman-teman latihan tiga bentuk cara pegang chord semoga apa yang saya sampaikan tadi jelas buat teman-teman pelajari dan latih bagaimana cara pegang chord ada tiga cara pegang balikannya ya ureanya adalah kalau pegang kunci C kalau balikan satu pegang do misol kalau balikan dua pegang misol do kalau balikan tiga pegang sol demi berguna juga atau berlaku juga buat chord-kod yang lain yang saya contohkan hanya kunci C kalau kalian mau belajar kunci D sama seperti kunci C ya jadi rumusnya sama kalau D minor yang kamu pegang unsurnya adalah Re Fa La berarti kalau pegang balikan kedua pada unsur D minor kunci D minor adalah berarti apa kita ambil dari unsur yang kedua Fa La Re kalau pegang balikan yang ketiga berarti La Re Fa oke teman-teman ya semoga kalian paham jangan lupa subscribe dan ikuti tonton video ini untuk bahasan kita selanjutnya setelah video ini akan saya jelaskan kepada kalian masalah Apergio apa itu Apergio dan bagaimana cara latihan Apergio tangan kanan dan kiri nanti akan kita bahas pada bahasan selanjutnya jangan lupa like, subscribe tetap di Tindada Musik Channel terima kasih